Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to misional tutorial media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru Yang terupdate Terima kasih Pada kesempatan kali ini Admin membagikan informasi yang dilansir dari Info Cepens 2022 Terkait batas waktu pendataan tenaga non-AS Sebagai tindak lanjut ketentuan pemerintah Yang melarang pengangkatan tenaga honorer Atau sejenis seperti pegawai non-ASN Badan kepegawaian negara mulai melaksanakan Pendataan tenaga non-ASN Dilingkup instansi pemerintah pusat Dan instansi pemerintah daerah Pendataan tenaga non-ASN dilakukan Melalui portal BKN pada Https.2 garis miring Garis miring pendataan Tanda hubung nonas.bkn.go.id Garis miring Adapun skema pendataan dibagi Kedalam beberapa tahapan Yakni, pertama Tahap sebelum prafinalisasi Masing-masing admin operator instansi Mendaftarkan tenaga non-ASN Yang masih bekerja di lingkupnya Dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN Sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah Setelah didaftarkan oleh instansi Tenaga nonas yang masuk pendataan Dapat membuat akun pendataan non-ASN Di portal dan instansi Melakukan pengecekan terhadap data Yang di input dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN Kedua pada tahap prafinalisasi Yang berlangsung tanggal 30 September tahun 2022 Masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN Yang masuk dalam pendataan awal uji publik Melalui kanal informasi instansi Dari pengumuman pendataan awal instansi Bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan Namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan Dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja Ketiga, pada tahap finalisasi yang berlangsung tanggal 30 Oktober tahun 2022 Masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir Atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN Dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM Sebagai hasil akhir pendataan Serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN Pada kanal informasinya Untuk persyaratan dan kategori pendataan non-ASN Instansi dapat mengacu pada surat Menteri Pan-RB nomor B 1511 MSM 0100 2022 Tanggal 22 Juli tahun 2022 Tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Di antaranya, berstatus tenaga honorer kategori 2 THK2 Yang terdaftar dalam database BKN Pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah Pembayaran gaji menggunakan APBN instansi pusat Dan APBD instansi daerah Bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa Individu ataupun pihak ketiga Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja Dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun Pada tanggal 31 Desember 2021 Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun Pada tanggal 31 Desember 2021 Dan masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN Pendataan tenaga non-ASN ini Selain bertujuan untuk menindaklanjuti Ketentuan peraturan pemerintah Atau PP48 tahun 2005 dan PP49 tahun 2018 Yakni larangan terhadap pejabat pembina kepegawaian PPK Instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer dan Atau tenaga non-ASN Juga bertujuan mendorong masing-masing instansi pemerintah Untuk mempercepat proses mapping Validasi data Dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN Berikut kami sampaikan batas waktu pendataan tenaga non-ASN resmi Yang diliris oleh Badan Kepegawaian Negara Sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2022 Siaran pers ini diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Agustus tahun 2022 Untuk menjawab kegalauan dari honorer non-ASN dalam pendataan non-ASN Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton